Yo Rob guys, thanks for clicking this video. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menghapus Facebook group di desktop dan di smartphone. Pertama saya akan menjelaskan dulu di desktop atau di browser. Silahkan masuk ke Facebook dan pilih group yang mau dihapus. Kemudian caranya kita harus masuk ke anggota. Setelah masuk anggota, kalian harus hapus semua anggota yang ada. Jadi di sini saya akan hapus. Saya cuma sedikit ya, kalau kalian punya ribuan ya kalian harus hapus juga. Di sini saya akan hapus, keluarkan dari group anggota yang lain. Kemudian saya sendiri sebagai admin saya akan hapus, tinggalkan group berarti. Karena tinggal satu dan statusnya admin berarti saya tinggal klik kemudian di sini bakal tinggalkan group. Ketika saya tinggalkan group, di sini akan ada pemberitahuan. Kalau meninggalkan group karena ini anggota terakhir dan sebagai pengurus, maka akan menghapus group ini. Saya akan klik keluar dan hapus. Nah, maka sekarang sudah dialihkan ke jelajahi group ya. Karena memang sudah tidak ada lagi group yang tadi. Yang tadi groupnya sudah dihapus di sini, sudah tidak ada di daftar group. Dan selanjutnya pada smartphone juga sama ya. Smartphone di sini aplikasi ya, karena kalau pada browser kalian pasti nantinya, walaupun di smartphone kemudian di browser itu pasti mirip-mirip dengan di desktop ya. Tapi sekarang saya akan jelaskan yang di aplikasinya. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa masuk ke bagian Facebook. Di sini saya memiliki group ya. Kalian bisa lihat di sini saya memiliki group. Kemudian saya akan masuk ke bagian info. Di bagian info di sini saya akan lihat ke bagian anggota. Kalian bisa lihat di sini anggota. Kemudian saya akan hapus yang bukan anggota, bukan akun saya ya, bukan admin. Saya akan hapus dulu ini satu. Oh, sorry. Di sini ada menu ya. Ada toggle menu di sini, bisa di klik. Kemudian saya akan hapus anggota. Oke, di sini kalau hapus anggota berarti dia akan dikeluarkan. Sama seperti tadi, tidak berbeda jauh. Kemudian di sini tinggal saya sendiri, bagian admin. Tinggal di klik. Kemudian saya akan hapus pengurus. Nah, di sini akan menghapus pengurus. Ketika kita menghapus pengurus, di sini akan ditawarkan ke orang lain yang ada di group katanya. Tapi kan nggak ada orang lain. Nggak apa-apa. Sekarang tinggal saya klik hapus pengurus. Sudah dihapus jadi pengurus. Kita back. Back. Reload. Di bagian info di sini kita klik. Kemudian kalian bisa hapus semua anggota. Semua anggota yang ada itu harus dihapus dulu. Kemudian setelah dihapus semua. Pasti tinggal sisa satu ya. Akun kalian atau akun admin. Kalian juga sama. Tinggal klik. Nanti pilih hapus pengurus. Setelah itu bisa di scroll ke bawah di bagian menu info ini. Scroll ke bawah. Kemudian ada tulis. Ada menu di sini. Ada pilihan. Keluar dari group. Kalian bisa klik keluar dari group. Di sini akan memberitahukan apakah anda ingin keluar dari test group 2. Karena ini anggota terakhir. Jadi pastikan ketika kalian menghapus. Klik keluar dari group. Pastikan itu kalian sudah menghapus semua anggota. Karena kalau kalian belum menghapus semua anggota. Nanti groupnya bakal masih ada dan adminnya pindah. Jadi harus hapus dulu semua anggota. Kemudian akun kalian hapus ke pengurusannya. Kemudian pilih keluar dari group. Dan pilih pergi dan hapus di sini. Tunggu loadingnya sebentar. Maka grupnya sudah berhasil di hapus. Tapi mungkin karena di smartphone yang seperti ini. Kita bisa lihat. Nah di sini sudah tidak ada nama grupnya ya. Di sini sudah tidak bisa ditampilkan. Selanjutnya kalian bisa klik ke beranda. Atau klik ke sini. Saya akan reload di sini. Ya di sini sudah tidak ada ya. Grupnya. Jadi seperti itulah caranya. Gampang banget ya. Untuk menghapus grup. Mungkin pada smartphone sedikit berbeda. Karena ketika kita hapus pengurus. Belum menghapus grup. Misalnya kalian tinggal sendiri nih ya. Pengurus doang. Ketika hapus ke pengurusan. Itu belum menghapus grup. Nah jadi kita harus langsung klik keluar dari grup. Setelah menghapus ke pengurusan. Kalau di smartphone. Dan seperti itulah caranya. Gampang banget ya. Di smartphone ataupun di desktop. Itu aja deh. Terima kasih telah menonton. You're the best and always be. Terima kasih telah menonton.